Oke balik lagi di channel ini ya Di channel Randy Caja Jadi di video kan ini kita akan membahas sesuatu yang spesial Karena baru saja Ada motor baru yaitu Airoc New Airoc A Airoc versi 2019 Bukan yang new Dan kenapa alasannya berapa harganya Dan juga berapa kilometernya serta kondisinya Kalian tonton saja sampai habis Bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan Notifikasi pada saat channel ini Membuat video baru ya Jadi kalian mendapatkan notifikasi dan itu gratis Jadi buat kalian jangan ragu-ragu Subscribe saja dan membuat kami Tentunya lebih smart lagi dalam membuat konten ya Dan untuk kedepannya Ada progres-progres Untuk motor ini Mau diapain dan bagaimana Silahkan subscribe saja Dan bagi kalian yang ingin menonton video lainnya Seperti gadget Ataupun elektronik lainnya Silahkan kepoin aja Klik channel Kemudian geser ke video Atau ke playlist Silahkan pilih video mana yang mungkin Anda akan tonton Tapi sebelumnya kalian tonton ini sampai habis Nah jadi motor ini adalah motor Airoc Tahun 2019 Yang baru saja dibeli Kenapa belinya Airoc Karena yang pertama itu desainnya sangat menarik Karena kalau boleh saya bilang ya Menurut saya itu dia macet terlihat kenceng Ya gitu loh desainnya Jadi untuk di bagian depan Bisa dilihat bahwa lampunya sudah LED Jadi kemudian ada lampu kota Kemudian ada lampu senya di bawah Dan sparkboardnya sangat menarik ya Sangat keren Dengan seperti berpaduan 2 piece Tetapi Ya sebenarnya satu ya Kalau tidak salah Dan kemudian Bannya menggunakan ben gambut Ukuran 110 per 80 ring 14 Nah dengan ukuran ben segini Tentunya lebih stabil Dan lebih enak lagi ya Dalam handlingnya dan juga Akan meredam guncangan yang lebih enak lagi Nah kemudian Di bagian sininya Itu sangat menarik sekali Karena Kalau dari depan motor ini terlihat Keren banget Gede Kemudian dari samping akan lebih mengecil Ya ciri khas motor-motor sporty Yang ada zaman sekarang Nah Untuk bagian belakangnya Masih menggunakan rem tromol Tapi bannya lebih gambut lagi Ukurannya 140 Pernya per 70 Ringnya 14 Nah seperti ini ya Tapi Untuk motor Seperti ini ya Belum cakram Tidak masalah sih Dan yang lebih saya suka lagi Yaitu Sok belakangnya Menggunakan double Nah Untuk di bagian belakang Suspensinya Menggunakan suspensi ganda Dan tentunya Akan lebih stabil Apalagi buat nikum Dan buat Apa ya Berboncengan Akan lebih stabil Daripada yang menggunakan Suspensi satu ya Dan untuk silincernya Kenalpotnya itu sangat panjang Dan suaranya Lebih Mening ya Bagi kalian yang suka Kenalpot yang agak keras Ya kalian tinggal ganti saja Menggunakan yang Kapter market Kemudian kita Untuk desain belakangnya Lampunya sudah Menggunakan LED Dengan Mika bening Dan lampunya Keliatannya bening Tapi Nyalanya akan berwarna merah Lampu sennya Masih bohlam Seperti ada yang di depan Dan juga Lampu kota yang ada di depan Atau lampu sennya Itu masih Bohlam Tapi lampu depan LED Lampu belakang LED Untuk desain Lampu sennya Juga keren Walaupun masih bohlam Sepakbunnya lebar Dan juga Kalau bisa dilihat Desain belakangnya Sangat cantik sekali Nah untuk di bagian Samping kirinya Ada box filter CPT Dan juga Ya seperti Di samping kanan Kemudian kita Nyambung ke bagian sini Bro Bagian dari Cockpitnya Atau bagian Dashboard Nah oke Kita nyambung Di bagian tengahnya Tengahnya ini Menggunakan Speedometer Full LED Dengan negatif display Atau yang tulisannya Berwarna putih Dan backgroundnya Berwarna hitam Semoga biru-biruan Dan untuk Kilometernya Sudah 2300 Ini bekas Tapi Rasanya seperti Motor baru Kemudian disini Ada fuel gate Atau fuel indikator Di bagian kanan Ada Apa ini Jam Digital Kemudian ada Trip Terus Fuel consumption Full consumption Intinya Konsumsi bahan bakar Average Full time Baterai Voltage Baterai Sekarang 12,5 Terus Ada Opto Lagi Kemudian Di atas Ada RPM Kemudian Disamping Disini Ada Kanan Kiri Terus Ada Lampu Jauh Terus Check Engine Dan Ini Indikator Panas Kemudian Di bagian Samping Kiri Ada Sebionya Masih Original Kemudian Ada Jauh Dekat Ada Sand Ada Klakson Seperti ini Bunyinya Kemudian Disamping Kanan Ada Tombol Starter Kalau Yang Baru Disini Ada Tombol Hazard Nah Kalau Apa ya Kalau Ini Ada Lampu Tembaknya Atau Lampu Pasping Akan Lebih Keren Untuk Remnya Ya Karena Yang Tadi Ini Masih Romol Ada Rem Ininya Apa Untuk Rem parkirnya Nah Untuk Posisi Lampu Belakang Bisa Disute Dari Belakang Sini Warnanya Merah Kemudian Kalau Dirim Seperti Ini Nah Kemudian Untuk Lampu Depannya Ayo Beser Kesini Untuk Lampu Depannya Belum Nyala Kalau Mesin Belum Dinyalakan Kita Akan Nyalakan Mesin Seperti Ini Pada Saat Pas Bim Seperti Ini Oke Yang Terakhir Ini Untuk Bagian Yang Menurut Saya Keunggulan Daripada Lawan Lawannya Yaitu Untuk Bagian Kontaknya Ada Tiga Step Yaitu Untuk Open Atau Untuk Membuka Kompartemen Yang Bisa Dibuka Dan Ada On Untuk Peristikan Motor Ini Nah Seperti Contohnya Contohnya Kita Buka Seat 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 Akan Kebuka Seperti Ini Kemudian Disini Ada Apa Ini Kurang Tahu Saya Bag Di Cut Oke Jadi Di Bagian Sini Untuk Kontaknya Ada Tiga Step Yaitu Ada Off Open Dan On Off Untuk Ya Mati Terus Open Untuk Membuka Kompartemen Yang Masih Bisa Dibuka Seperti Contohnya Ini Yang Harus Menggunakan Kunci Kontak Di Posisi Open Yaitu Untuk Bagian Bagasinya Cukup Luas Seperti Ini Jadi Cukup Untuk Membawa Bawa Oleh Oleh Pada Saat Kita Jalan Jalan Kemudian Ada Juga Untuk Fuel Nah Karena Posisi Tengki Bahan Bakar Ada Di Bawah Tentunya Handling Akan Lebih Bagus Dan Juga Akan Lebih Gampang Pada Saat Kita Mengisi Bahan Bakar Tidak Perlu Turun Nah Kemudian Posisi On Yaitu Untuk Menyala Nah Untuk Tahun Motor Ini Yaitu Tahun 2019 Dipakai Satu Tahun Lebih Tapi Kilometer Masih 2000 Untuk Harganya Sekitar 19 Juta An Yang Saya Beli Di Timbul Jaya Bobong Kenapa Tidak Beli Yang Terbaru Versi Terbaru Yang Versi 2020 Yang Ada Fitur Y Connect Dan Fitur Lain Atau Desain Berubah Kenapa Pilih Ini Dan Kenapa Tidak Pilih Ini Atau Beli Yang Baru Atau Kenapa Tidak Pilih Yang Lain Silahkan Tonton Nanti Di Video Selanjutnya Untuk Video Memasang Aksesoris Ya Tunggu Aja Di Channel Ini Nanti Akan Saya Buatkan Video Tentang Aksesoris Untuk Posisi Riding Seperti Ini Untuk Tinggi Saya Yang Agak Tinggi Dan Kurus Kemungkinan Tingginya Sekitar 175 Mungkin Atau Kurang Atau Lebih Untuk Kakinya Duduk Di Bagian Depan Napak Tapi Duduk Di Bagian Belakang Agak Kurang Jadi Pada Saat Posisi Kita Mau Naik Motor Kita Beradanya Di Depan Dulu Kalau Udah Nyaman Baru Ke Belakang Dan Dan Untuk Tarikan Mesin Untuk Tarikan Mesin Itu Di Rp Bawa Agak Pas Pas Kemudian Pada Saat Kita Sudah Ada Di 6000 Ke Atas Tarikannya Itu Kuat Ya Mungkin Dari Mesin Yang Vva 155 Cc Dan Itu Menerupakan Keunggulan Dari Aerof Ini Ya Seperti Apa Posisinya Pada Saat Kita Jalan Ya Nanti Videonya Di Akhir Dan Kalian Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Lonceng Supaya Kalian Mendapatkan Update Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Like Video Ini Supaya Kalian Ya Bisa Menyukai Video Ini Dan Jangan Lupa Share Ke Teman Kalian Supaya Teman Kalian Tahu Apa Yang Kalian Tunggu Progres Berikutnya